Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Salam sejahtera keluarga Malaysia Hari ini saya ingin kongsikan kepada anda satu berita Yang paling dinantikan untuk keluarga Malaysia yang menantikan bantuan Selain daripada pengkreditan BKM, selain daripada bantuan JKM Bantuan daripada KPM Dan juga pengumuman daripada Perdana Menteri dengan tambahan RM100 dan RM50 untuk BKM Saya ingin kongsikan kepada anda satu info bantuan hari ini Package bantuan, senarai bantuan untuk keluarga Pelbagai skim bantuan yang turut merangkumi bantuan kebajikan Bantuan keuangan dan perniagaan yang dikhususkan untuk memperkasakan keluarga Malaysia Nah disini ada terdapat satu bantuan ataupun beberapa bantuan yang saya ingin kongsikan Bantuan yang pertama bantuan kasih Ibu Smart Selangor Bantuan yang diberikan adalah berbentuk kad debit yang bernilai RM200 setiap bulan Selepas itu skim pembiayaan program teman nita ataupun tekun Skim ini membantu usahawan wanita mendapatkan pembiayaan secara berkumpulan dengan lebih mudah Seterusnya skim dana nita yaitu MARA Skim dana nita ini menyasarkan Usahawan wanita bumi putra bertujuan untuk memperhebatkan penyeritaan wanita dalam aktiviti keusahawanan Memperkasakan keusahawanan wanita dan meningkatkan pendapatan isi rumah Pembayaan sehingga RM50K dihasikan untuk usahawan wanita bumi putra Dengan tempoh pembayaran maksimal selama 10 tahun yaitu 120 bulan tertakluk kepada jumlah pembiayaan Nah seterusnya BIB bantuan BIB Borang permohonan BIB bantuan ibu bersalin boleh dimuat turun melalui laman web kementerian Kebajikan kesejahteraan komuniti wanita keluarga dan pembangunan kanak-kanak dan pejabatan Kebajikan masyarakat Sarawak Bantuan ibu bersalin Sarawak sebanyak RM450 Dan bantuan yang seterusnya adalah RM480 dimana kita sudah tahu Anda juga layak untuk menerima sumbangan kerajaan sebanyak RM480 pada setiap tahun Apabila membuat caruman dalam apa-apa amount dan pada bila-bila masa mengikut kemampuan mereka Yaitu insentif Aisuri KWSP yang diperkenalkan pada 2018 Kini Suri Rumah juga boleh menikmati dividen tahunan Layak untuk bantuan hilang upaya, bantuan kematian, pengeluaran simpanan dan pelepasan cukai Tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan Nah disini ada beberapa bantuan yang saya sudah kongsikan khas untuk Ibu Tunggal dan Suri Rumah Jadi kepada anda yang tergolong di dalam dua golongan ini Yaitu Ibu Tunggal dan Suri Rumah Sebentar tadi saya sudah sebutkan beberapa senarai bantuan Bantuan daripada program Dana Nita Program Ibu Smart Selangor Skim Dana Nita Bantuan BIB Ibu Bersalin untuk Sarawak, Aisuri KWSP Skim Dana Nita ini daripada Mara Dan juga skim pembayaran program Teman Nita Tekun Dan bantuan kasih ibu Smart Selangor ataupun KIS Bantuan yang diberikan berbentuk RM200 sebulan Yang berbentuk Card Debit So jangan lepaskan peluang jika anda mempunyai kelayakan Di dalam bantuan-bantuan yang saya sebut sebentar tadi Nah anda boleh search di Portal Malaysia Senarai bantuan khas untuk Ibu Tunggal dan Suri Rumah Nah disitu anda boleh lihat di tajuk-tajuk Berita berkenaan dengan bantuan khas untuk Suri Rumah dan juga Ibu Tunggal Jadi jangan lepaskan peluang ini jika anda berkelayakan Nah itu adalah perkongsian hari untuk keluarga Malaysia Yang layak untuk membuat permohonan yaitu RM200, RM450 dan RM480 Jadi itu saja perkongsian hari ini Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat untuk anda Terima kasih Malaysia karena menonton